Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Saharuddin Alri, mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Aula Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Sidra, Jumat Pagi. Sosialisasi Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan ini. Diraksanakan di Aula Kompet Ska PD dan Kampung Kepadaan Sidra, Jumat Pagi. Kegiatan ini dihadiri Kepala UPPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Sidra, Abdul Wahab Kepala Dinas Pendidikan Keberdayaan Sidra. Kegiatan ini dihadiri Kepala UPPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Sidra, Abdul Wahab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidra, Nurkanaan, Kopinator Pengawas Sekolah, Anastas Mungi, dan juga dikutip guru SD, SMP, SMA, dan SMK, sekawupaten Sidra. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidra, Nurkanaan, menyatakan, sebenarnya perda nomor 2 tahun 2016 sudah lama digodoh untuk diperhatikan di Sidra. Namun pada saat itu, ada wacana kewenangan dan peralihan sekolah SMA dan SMK Ketinggalan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sampai saat ini, SMA, SMK, memadu barang kembali sekolah, serta teman-teman, Nurkanaan berharap, dengan ketinggalan SMA dan SMK yang naik, ada yang mengangkat kebudayaan SMA dan SMA untuk perintah Kepala Dinas Pendidikan, untuk memadikan kebudayaan SMA dan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA dan Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA dan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan. Kegiatan hari ini namanya Kegiatan Sosialisasi Verda. Verda terkait dengan Verda Pendidikan, nomor dua terkait dengan Penyekarang Pendidikan. Verda inilah yang mengganti Verda Pendidikan gratis. Jadi dengan terdiknya perda ini, maka pendidikan gratis yang dulu oleh Uber Universitas Selatan menjadi perumahan dalam, tapi karena perda ini baru, maka itu tidak ada, maka diganti dengan sistem ini yang mengatur peralian SMA-SMK ke provinsi. Nah, itu yang ini tersesialisasikan, kami sampaikan kepada seluruh guru honor, misalnya BUMIS, sekolah yang ada, bahwa perda ini telah ada dan telah berjalan selama hampir setahun. Yang salah satunya peralian tanggung jawab sekolah SMA-SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, seharusnya memperoleh keberlangsungan dari guru-guru, guru honoris SMA-SMK, Ia pun akan mengkomunikasikan hal tersebut untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, ia juga melaku akan mengusulkan kenaikan gaji guru honoris SMA-SMK di Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.